Masih terkait banjir, pemerintah di Purwakarta, Jawa Barat juga mengalami banjir, bahkan warga menemukan dua ular yang terbawa arus. Sementara di Bandung, banjir berarus deras menerjang kawasan Draga. Banjir berarus deras menerjang kawasan Draga, kota Bandung, Jawa Barat, Kamis petang. Bahkan arus sungai yang deras mengakibatkan tanggul sungai Cikapundung, Jebol. Air sungai pun meluap hingga masuk ke permukiman. Ketinggian air mencapai satu meter. Menurut warga banjir ini datang dari kawasan dataran tinggi, yakni Lembang dan Dago. Kalau di sini hujannya nggak ada, nggak, ini lebih saja. Ini Jebolnya dari Kali Cikapundung. Di saat kemungkinan hujan di Lembang atau di daerah Nastago, Lembang, biasanya berdua. Sekitar 120 rumah terdampak banjir. Warga pun membersihkan material lumpur dan sampah. Sejumlah ruas jalan utama di jalan Mahar Marta Negara, kota Cimai, Jawa Barat juga terkepung banjir, Kamis petang. Hujan selama dua jam membuat air dari anak sungai Cibali, Gomluwap. Genangan air setinggi 50 cm. Arus kendaraan daripada larang menuju Bandung maupun sebaliknya tersendat. Banjir juga mengepung jalan Jenderal Amir Mahmud. Jalan Kolonel Masturi hingga jalan Cihancuang. Polisi pun mengalihkan kendaraan ke jalur alternatif. Beberapa genangan lagi. Yang pertama ada di sini di jalan Amir Mahmud, lalu di jalan Rangisibagi, Juga Rigo, dan panggangan kendaraan kita bisa bekerja. Namun, setelah dapat kami laporkan, untuk sekarang, genangan sudah turut. Diduga buruknya sistem drainase jadi penyebab banjir. Sementara di lokasi lain, banjir merendam ruas jalan Kolonel Rahmat, Purwakarta, Jawa Barat. Banjir membuat arus lalu lintas terganggu, termasuk sejumlah kendaraan mogok. Selain itu, warga juga menemukan dua ekor ular, yang terbawa arus air. Ular sancai yang berhasil ditangkap itu akan diserahkan ke komunitas pecinta reptil. Jika mendapati hewan membahayakan seperti ular, warga diimbau menghubungi petugas berwarna, yakni petugas Damgar dan BKSDA. Tim Liputan melaporkan.